Momen haru dan duga cita tampak saat Raja Charles ketiga dan ketiga adiknya berdiri di semua sisi samping peti jenazah Ratu Elisabeth II pada Senin 12 September malam. Empat anak ratu tersebut berjaga di sebuah ruangan gereja Katerinal Santo Gels di Edinburgh, Scotlandia. Setelah prosesi kebaktian, keempat anak ratu masing-masing berdiri di semua sisi samping peti selama 10 menit. Mereka adalah Raja Charles ketiga, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Tampak mereka tertunduk dan beberapa saat memenjamkan mata. Raja Charles ketiga terlihat matanya berkaca-kaca dan menyatukan tangannya. Sang Raja juga tertunduk melihat ke lantai. Terlihat pula Pangeran Andrew menutup mata beberapa waktu. Sementara Putri Anne yang bergelar Putri Kerajaan dan adiknya Pangeran Edward mengarahkan pandangan mereka ke lantai. Dalam momen itu, Raja dan adik-adiknya berdiri di samping empat anggota Royal Company of Artists. Keempatnya berjaga-jaga dengan mengenakan topi berbulu panjang dan dipersenjatai dengan panah dan anak panah. Dalam acara itu, masyarakat umum diperkenankan masuk dan memberikan penghormatan terakhir bagi sang ratu. Mereka melewati peti-pati dalam jumlah ribuan sepanjang sore hari. Sejumlah anggota masyarakat membungkuk ketika mereka melewati Raja yang berdiri di samping peti Ratu Elizabeth II. Mereka juga berjalan dengan khidmat dengan kepala tertunduk. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!